Hijab merupakan salah satu hal yang wajib digunakan oleh muslimah. Hijab berfungsi untuk menutup aurat bagian kepala, terlebih lagi pada rambut. Selain itu, hijab juga diwajibkan menutupi bagian dada. Dalam ceramahnya, Ustadz Abdul Somad menjelaskan tentang hukum memakai hijab. Bagaimana isi ceramah dari Ustadz Abdul Somad tersebut? Dalam ceramah, Ustadz Abdul Somad mengatakan, Ini ada jilbab namanya jilbab sakaratul maut, dililitkan ke leher. Jangan, jilbab itu harus menutup dada, sampai ke bawah yang kira-kira kalau diturunkan tangan, tangannya tenggelam tertutup jilbab. Walaupun begitu, Ustadz Abdul Somad juga mengatakan, jika bagian telapak tangan terlihat, maka dapat dimaklumi karena sering digunakan beraktifitas. Untuk masalah cadar, Ustadz Abdul Somad tidak terlalu mempermasalahkan tentang itu. Beliau mengatakan, memakai cadar memang baik, tetapi jika tidak menggunakan juga baik dan tidak wajib. Jangan mengejek orang yang pakai cadar, istri nabi, saja, juga memakai cadar, begitu pun sahabatnya. Jika pakai jilbab bagus, yang pakai pakai cadar bagus, begitu ujar Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad juga menjelaskan, jika perempuan yang memakai hijab namun tidak menutupi dada, maka sejatinya sama dengan tidak menutup aurat. Hal itu disebabkan, karena salah dalam mengenakan busana dapat mengundang syahwat lawan jenis lantaran mempertontonkan bentuk tubuhnya. Dikatakan juga bagi para lelaki untuk menjaga wanitanya untuk menutup auratnya, terutama menggunakan hijab. Ustadz Abdul Somad juga mengatakan jika menggunakan hijab itu wajib. Jika sudah mengenakan hijab, maka harus menutup dada dan jangan mengenakan pakaian yang ketat agar tidak memancing lawan jenis serat menimbulkan zina mata. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa hukum memakai hijab dan menutup dada. Setelah mendengarkan ceramah tersebut, diharapkan untuk perempuan agar menjaga aurat terutama saat berhijab. Terima kasih telah menonton!